Selain di Manokwari, peringatan Hari Pahlawan K-73 tanggal 10 November 2018 yang mengusung tema Perkokoh Persatuan Membangun Negeri juga dilakukan Pemkap Manokwari Selatan dalam suatu upacara yang dipusatkan di lapangan Garuda Ransiki. Upacara dipimpin oleh Bupati Markus Waran. Upacara yang berlangsung pukul 9 pagi Sabtu 10 November dihadiri Wakil Bupati Wempi Weli Rengkung, Perwakilan Rindam 18 Kasuari, L.O.Pores Manokwari Selatan, Asisten 1 dan 2, serta pimpinan OPD di lingkup Pemkap Mansel. Bertindak sebagai Komandan Upacara Ibda Iwayan Tambun dan Inspektur Upacara Bupati Markus Waran. Upacara yang diawali dengan pengibaran bendera merah putih ini mengambil tema Semangat Pahlawan di Dadaku. Menteri Sosial dalam amanah tertulis yang dibacakan Bupati Markus Waran menyampaikan, proses peringatan Hari Pahlawan khususnya pengibaran bendera merah putih serta mengheningkan cipta secara serentak selama 60 detik di seluruh tanah air bertujuan untuk memperkuat nilai kepahlawanan, mempertebal rasa cinta tanah air, dan meneguhkan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara di hati sanobari bangsa Indonesia. Proses peringatan Hari Pahlawan khususnya Upacara pengibaran bendera merah putih serta mengheningkan cipta secara serentak selama 60 detik seperti yang saat ini kita lakukan juga dilaksanakan di seluruh pelosok tanah air bahkan perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri. Seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan tersebut bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, mempertebal rasa cinta tanah air, dan meneguh semangat pengabdian bagi bangsa dan negara di hati sanobari bangsa Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum untuk menginstrospeksi diri seberapa jauh setiap komponen bangsa mewarisi nilai-nilai kepahlawanan melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai NKRI yang sejahtera, adil, dan makmur. Saat ini dibutuhkan sosok pemuda Indonesia sebagai generasi penerus yang mempunyai jiwa patriotisme, pantang menyerah, disiplin, berkarakter, menguasai ilmu pengetahuan, dan keterampilan di bidangnya. Menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan intropeksi diri. Sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan, demi mencapai negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Di akhir upacara, Bupati Markus Waran menyempatkan diri untuk perjabatan tangan dengan peserta upacara yang terdiri dari unsur TNI Polri, Satpol PP, PNS, dan Honorer Pemkap Mansel, serta para pelajar. Selamat Hari Pahlawan, kobarkan terus semangat pahlawan di dada, tolehkan prestasi yang membawa harum nama bangsa dan negara. Jaga selalu persatuan dan kesatuan dalam jalinan toleransi dan kesetia kawanan sosial yang memberikan kekuatan dan ketahanan NKRI. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan.